Misteri penculikan yang belum terpecahkan Pada tanggal 28 September tahun 1988, seorang gadis berusia 19 tahun bernama Taraf Calico pergi dari rumahnya di daerah Belen, New Mexico untuk pergi bersepeda di Highway 47. Taraf dan sepedanya tidak pernah terlihat lagi. Pada September tahun 1988, Taraf Calico yang berusia 19 tahun memutuskan untuk bersepeda sekitar pukul 9.30. Biasanya Taraf akan menumpang bersama ibunya, bernama Pati Dul. Dul menyarankan putrinya untuk membawa semprotan pertahanan diri, tetapi Taraf menolak saran dari ibunya. Hilangnya Taraf Calico. Taraf Calico menaiki sepeda Gunung Hufi berwarna merah muda neon milik ibunya dan mengendarai rute di New Mexico State Road 47. Taraf hanya membawa Sony Walkman, headphone, dan kaset Boston. Sebelum pergi, Taraf menyuruh ibunya untuk menjemputnya jika dia tidak ada di rumah pada siang hari, karena dia punya rencana untuk bermain tenis dengan pacarnya pada pukul 12.30. Dul setuju dan ternyata, itu adalah percakapan terakhir dengan putrinya. Ketika Taraf tidak pulang ke rumah hingga pukul 12, Dul keluar mencarinya. Setelah mengemudi bolak-balik dua kali, dia tidak bisa menemukan Taraf. Ketika dia kembali ke rumah, dan Taraf tidak ada di sana, Dul menelpon Departemen Serif Kabupaten Valencia dan membuat laporan orang hilang. Petugas menemukan potongan Walkman Taraf Calico, serta kaset, berserakan di sepanjang sisi jalan pada hari itu. Tapi, Taraf dan sepedanya tidak bisa ditemukan. Selama berminggu-minggu, para penyelidik memeriksa daerah itu. Polisi lokal dan negara bagian, serta ratusan sukarelawan, menyisir kawasan itu dengan berjalan kaki, menunggang kuda, kendaraan roda empat, dan bahkan menggunakan pesawat. Saksi hilangnya Taraf Calico. Terlepas dari kenyataan bahwa tidak ada saksi dalam penculikan itu, sebanyak tujuh orang melaporkan telah melihat Taraf Calico kembali ke rumahnya sekitar pukul 11.45. Korban terlihat mengenakan headphone. Sebuah truk mengikuti di belakangnya. Diduga truk tersebut sedang menderek sebuah shell chumper. Ini adalah satu-satunya informasi yang dimiliki penyelidik selama sembilan bulan pertama setelah Taraf Calico hilang, sampai sebuah foto menarik ditemukan di tempat parkir sebuah toko serba ada di Florida. Misteri Gambar Polaroid Pada tanggal 15 Juni tahun 1989, saat seorang wanita keluar dari rute 98 ke tempat parkir Junior Food Store, dia melihat foto polaroid tergeletak di aspal menghadap ke bawah. Foto yang dia lihat, begitu menakutkan. Foto itu memperlihatkan seorang wanita dan anak laki-laki dengan kondisi terikat. Mereka terlihat dengan posisi menunjukkan bahwa pergelangan tangan diikat di belakang mereka, dengan lakban menutupi mulut. Keduanya memiliki ekspresi tegang di wajah saat mereka melihat langsung pada kamera. Mereka ditempatkan ke dalam sebuah ruang kecil yang tidak terlalu terang. Sepertinya, di belakang fotografer adalah satu-satunya sumber cahaya. Foto itu kemungkinan besar diambil di bagian belakang mobil van tanpa jendela, dengan pintu samping terbuka. Tidak lama setelah melihat foto itu, polisi pun dipanggil. Wanita itu mengatakan bahwa, ketika dia memasuki toko, sebuah mobil van kargo tanpa jendela diparkir di sana. Dia menggambarkan pengemudi van sebagai seorang pria berusia 30-an dengan kumis. Penghalang jalan didirikan oleh petugas, tetapi kendaraan itu tidak pernah ditemukan. Pihak setempat membenarkan bahwa foto itu diambil setelah Mei tahun 1989, karena jenis film yang digunakan baru tersedia belakangan ini. Satu bulan berikutnya, gambar itu disiarkan di sebuah media TV. Kerabat yang menonton acara itu langsung menghubungi Dulce setelah melihat kesamaan antara Taraf Kalliko dan gadis di foto itu. Di sisi lain, Michael Henley, anak laki-laki berusia 9 tahun yang hilang di New Mexico pada Mei tahun 1988, memiliki kerabat yang menonton episode tersebut dan merasa anak laki-laki itu mirip dengan Michael mereka. Analisa foto Polaroid, keluarga Dulce dan Henley duduk bersama para penyelidik untuk memeriksa foto tersebut. Kedua keluarga tersebut yakin bahwa foto itu adalah anak-anak mereka. Scotland Yard menganalisis foto itu dan menyimpulkan bahwa wanita itu adalah Taraf Kalliko, tetapi analisis kedua oleh Los Alamos National Laboratory tidak setuju dengan laporan Scotland Yard. Analisis FBI terhadap foto itu tidak meyakinkan. Penemuan Michael Henley Pada tahun 1988, Michael Henley hilang saat berburu kalkun dengan ayahnya sekitar 75 mil jauhnya dari tempat Taraf Kalliko diculik. Orang tuanya yakin, anak laki-laki di Polaroid itu adalah anak mereka, tapi dianggap sangat meragukan. Pada bulan Juni tahun 1990, jenazah Michael ditemukan di pegunungan Zuni sekitar 7 mil dari tempat ia menghilang. Sampai hari ini, anak yang ada dalam foto tersebut tidak pernah teridentifikasi secara positif. Dua Polaroid lain telah muncul selama beberapa tahun selanjutnya, menurut beberapa orang, bisa saja orang yang ada di foto baru itu adalah Taraf Kalliko. Foto pertama ditemukan di dekat lokasi konstruksi. Itu adalah foto buram seorang gadis yang tampak tanpa busana dengan selotip di mulutnya, kain bergaris biru muda di belakangnya, mirip dengan kain yang terlihat di Polaroid asli pertama. Itu juga diambil pada film yang tidak tersedia sampai tahun 1989. Foto kedua adalah seorang wanita dengan ekspresi ketakutan, ia terikat di kereta yang sudah mangkrak, matanya ditutupi dengan kain kasar dan kacamata berbingkai hitam besar, dengan seorang penumpang laki-laki terlihat sedang mengejeknya. Ibu Taraf percaya, bahwa yang memiliki kain bergaris itu adalah putrinya. Harapan dan kesedihan seorang ibu. Setelah datang ke Florida bersama suaminya John, Pati Dul meninggal karena komplikasi dari sejumlah struk pada tahun 2006. Beberapa tahun terakhir, dia selalu memikirkan putrinya. Pati dan John menyediakan kamar tidur untuk putri mereka, menyiapkan hadiah di sana untuk merayakan Natal dan ulang tahun. Ini misteri besar sampai hari ini, apakah akan ada lebih banyak petunjuk? Apakah dia masih hidup? Sampai hari ini, pelaku dibalik hilangnya Taraf Kaliko masih menjadi misteri. FBI mengumumkan hadiah 20 ribu dolar pada tahun 2019 untuk informasi spesifik tentang lokasi Taraf. FBI merilis foto perkembangan usia menunjukkan seperti apa Taraf saat ini. Itulah kasus hilangnya Taraf Kaliko yang belum terungkap. Selalu awasi anak Anda. Jangan lupa dukung channel ini agar terus berkembang. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.